Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak ibu guru Para sekolah, pengawas Dan semua Di Tenaga kependidikan Baik swasta Maupun negeri Ada informasi yang mengembirakan Untuk para guru Para pendidik Bahwasannya Di bulan Oktober ini Telah tiba Tunjangan sertifikasi Tribulan 3 Wajib disalurkan Ke rekening guru Maksimal 14 hari kerja Apa yang ditunggu-tunggu Sebagai Penghasilan tambahan Tunjangan profesi guru Yang berhak Yang harus Diterimakan oleh para guru Yang Tiap Tiga bulan sekali Akan cair Nah Untuk itu Mari kita simak ya Informasi selengkapnya Agar Bapak ibu bisa Mendapatkan informasi yang lengkap Salam jumpa Kembali dengan saya Channel Prajno Berbagi Yang akan Membagikan informasi-informasi Yang Bermanfaat Nah pada Kesempatan kali ini Channel Prajno Berbagi Akan Membagikan informasi Seputar Oktober Telah tiba Tunjangan sertifikasi Tribulan 3 Wajib disalurkan Ke rekening guru Maksimal 14 hari kerja Nah Berita menggembirakan ini Mari kita simak bersama Namun sebelumnya Jangan lupa Bapak ibu Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Dan share Video ini ke grupnya lainnya Semoga Bermanfaat Mari kita simak Informasi selengkapnya Dari Klik Pendidikan Oktober menjadi Bulan yang Dinantikan oleh Para guru ASN Di daerah Penerima Tunjangan sertifikasi Tunjangan sertifikasi Tribulan 3 Harus disalurkan Jika Dana Sudah masuk Kekas daerah Pemberian tunjangan Sertifikasi Merupakan Bentuk Apresiasi Pemerintah Kepada Para guru ASN Guru yang Sudah memiliki Sertifikat Pendidik Dan Memenuhi Syarat berhak Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Nilainya Sebesar Satu kali gaji Pokok Setiap bulannya Namun Pembayarannya Dilakukan Setiap Tiga bulan Sekali Untuk Tribulan Tiga ini Pembayaran Dimulai Pada Bulan Oktober Ya Di bulan Oktober Ini Sudah Harusnya Dibayarkan Pemerintah Daerah Wajib Menyalurkannya Maksimal 14 hari Kerja Setelah Dana Diterima Jadi Setelah Dana Dari APBN Ini Diterimakan Disalurkan Ke Kasdera Maka itu Selama 14 hari Kerja Pembayar Pembayar Harus Menyalurkan Tunjangan Sertifikasinya Tunjangan ini Langsung Masuk ke Rekening Guru Untuk Untuk Bisa Menerima Tunjangan Sertifikasi Ada Beberapa Syarat Pertama Guru Harus Memiliki Sertifikat Pendidik Yang Sah Kedua Mereka Harus Mengajar Di Sekolah Yang Terdaftar Di Dapodik Ketiga Syarat Lainnya Adalah Memenuhi Beban Kerja Sesuai Aturan Guru Harus Memiliki Kinerja Minimal Dengan Predikat Baik Guru Juga Harus Memiliki Kinerja Minimal Dengan Predikat Baik Selain Itu Guru Harus Memiliki NUPTK Jika Seorang Guru Tidak Memenuhi Syarat Tunjangan Tidak Diberikan Selain Itu Guru ASN Di Daerah Khusus Juga Mendapatkan Tunjangan Khusus Tunjangan Ini Untuk Mereka Yang Bertugas Di Daerah Terpencil Atau 3T Selain Tunjangan Sertifikasi Dan Tunjangan Khusus Ini Ada Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Diberikan Kepada Guru ASN Tanpa Sertifikat Pendidik Nilainya Sebesar 250 Rp Per Pembayaran Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Khusus Dan Tambahan Penghasilan Dilakukan Bersamaan Kedua Mereka Harus Mengajar Di Sekolah Yang Terdaftar Di Dapodik Sarat Lainya Adalah Memenuhi Beban Kerja Yang Sesuai Aturan Guru Juga Harus Memiliki Kinerja Minimal Dengan Predikat Baik Selain Itu Guru Harus Memiliki NUPTK Jika Seseorang Guru Tidak Memenuhi Syarat Tunjangan Tidak Diberikan Selain Itu Guru ASN Di Daerah Khusus Juga Mendapatkan Tunjangan Khusus Tunjangan Ini Untuk Mereka Yang Bertugas Di Daerah Terpencil Selain Tunjangan Sertifikasi Dan Khusus Ada Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Diberikan Kepada Guru ASN Tanpa Sertifikat Pendidik Nah Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Maksudnya Khusus Dan Tambahan Penghasilan Dilakukan Bersamaan Jika Terjadi Kesalahan Data Guru Harus Memperbarui Datanya Di Dapodik Tunjangan Tetap Dibayarkan Meskipun Guru Menjalani Cuti 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 Yang dimaksud Seperti Cuti Tahunan Cuti Sakit Dan Cuti Melahirkan Namun Guru Yang Cuti Di luar Tanggungan Negara Tidak Menerimanya Tunjangan Juga Diberhentikan Jika Guru Pensiun Atau Meninggal Dunia Selain Itu Tunjangan Dihentikan Bagi Guru Yang Mengikuti Tugas Belajar Mengundurkan Diri Dari Dan Atau Dipidana Penjara Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Menghentikan Tunjangan Jika Hal Itu Terjadi Jika Tunjangan Tidak Sesuai Guru Harus Mengembalikan Dana Tersebut Pengembalian Dilakukan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Pemerintah Daerah Wajib Menyalurkan Tunjangan Tepat Waktu Penundaan Penyaluran Lebih Dari 14 Hari Setelah Dana Masuk Kekas Daerah Akan Dikenakan Sanksi Itulah Informasi Tentang Tunjangan Setifikasi Triwulan 3 Yang Wajib Disalurkan Kerekening Guru Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Dana Masuk Kekas Daerah Demikian Bapak Ibu Guru Informasi Yang Menggembirakan Tentang Tunjangan Profesi Guru Atau Sertifikasi Yang Harus Dicairkan Atau Disalurkan Di Bulan Oktober Karena Ini Sudah Masuk Pada Triwulan 3 Untuk Itu Harap Bersabar Semoga Ini Secepatnya Bisa Diterimakan Oleh Bapak Ibu Guru Guru Namun Sesuai Dengan Ketentuan Yaitu 14 Hari Kerja Setelah Uang Transfer Dari APBN Masuk Kekas Daerah Itu Harus Disalunkan Bila Mana Melebih Dari Itu Ketentuannya Maka Daerah Itu Akan Dapatkan Sanksi Semoga Ini Ada Kelancaran Dan Tidak Ada Penundaan Dan Bapak Ibu Guru Tetap Semangat Di Dalam Menjalankan Tugasnya Terima Kasih Bapak Ibu Guru Telah Menyimak Video ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Berikan Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video ini Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh